Baik, kita akan tinggalkan dulu grup Alipers Indonesia sebentar Kita akan mereaksi atau mengomentari salah satu reaktor Yang benar-benar jujur mengatakan dia kehilangan Alibata Sudah hampir 2 bulan tidak upload Dia menunggu video Alibata yang terbaru Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa dengan jujur dia mengatakan Dia butuh Alibata Siapa lagi kalau bukan seorang Swalek Swalek yang tadi mengupload video terbarunya 5 jam yang lalu Kita akan dengarkan sama-sama Kita akan lihat sama-sama Apa kata Swalek dan bagaimana dia mengatakan kejujurannya Oke, judulnya sangat menggelitik ya Has Alibata abandoned us Apakah Alibata telah meninggalkan kita? Dengan tanda tanya tentunya ya Swalek Ya, karena sudah 2 bulan Hampir 2 bulan Mas Alibata tidak upload Sehingga ya kita dengarkan sama-sama Apa kata Swalek Ok, kita akan berada di video ini Alright Alright We're going to have a bro moment You know what I'm saying So I got a question for you Alibers You Alibers You mind prank people Where is Alibata I'm sorry It came to this He done it again Where I have the question Is Mr. Alibata okay Dia bertanya kepada Semua Alipers Dimana Alibata Dan apakah Alibata baik-baik saja Yeah Almost two months Almost I believe two months Mr. Alibata Has not made a video Now you know what's crazy Normally when I make videos Like these all of a sudden He'll post a video Like maybe the next day Or the day after It's crazy so you know what I'm going to try this again Alibata Mas High Where are you at? Ya memang Biasanya ya biasanya itu Ya kita tahu sendiri ketika Mas Alib mengupload kemudian Seperti Swilek atau reaktor-reaktor lainnya Membuat video reaksi mereka Kemudian satu minggu atau dua minggu kemudian Dulu ya Mas Alib Melakukan upload lagi yang baru But ya kita ketahui bersama Sejak 2021 Atau 2020 Akhir Mas Alibata Sebulan sekali uploadnya ya Sebulan sekali Dan Ini yang paling lama Hampir dua bulan belum upload Kemarin saya kira Mau bikin kejutan di hari lebaran Tapi ternyata tidak ya Dan Seperti ya Swilek Seorang reaktor Alibata yang sudah lama juga Keheranan Dimana Alibata ini Apakah Alibata baik-baik saja? Kita orang-orang Dari USA Berkaitan kepada Anda Untuk membuat video Supaya kita Bisa membangun channel kita Oke Itu tadi adalah sebuah kejujuran Seperti juga Monprank mengatakan bahwa Channel Monprank tidak akan tumbuh besar seperti ini Tanpa Alibata Pasti Anda pernah mendengarnya dari Monprank Dan Ini adalah sebuah kejujuran dari seorang reaktor Dari Amerika Seorang musisi dari Amerika Dia membutuhkan Alibata Untuk membuat video baru Sehingga dapat Memperbesar salurannya Atau memperbesar channelnya Ini adalah kata-kata yang saya kira Tidak semua orang bisa mengatakannya Ya Ini sebuah kejujuran yang patut Diacungi jempol Menurut saya Sekarang Sekarang Jika Anda tidak membuat video Menurut Anda Menurut Anda Menurut Anda Seperti itulah Yang dia katakannya Jika Curhat ini Mas Swalek ini Mas lagi Saya berulang kali ini Bilang Mas Swalek ya Jadi Gimana lagi Menurut Anda Tidak 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 Uniknya Hal ini Hal ini juga Diikuti oleh Jasman Cuso ya Yang kemudian Mengandalkan Atau Meminta Swalek dan juga Elise Lamar Bareng-bareng bikin Video kolaborasi Itu sesuatu yang Sangat amazing Menurut saya Dengan jujurnya Dia mengatakan Dia rindu Alibata ya So We miss We all miss Alibata Kita semua rindu Alibata Kita semua kangen Alibata dengan Karya terbarunya Tentunya He used to post videos Like Every single week Like At least twice a week Then it went to Once a week Then it went to once Every three weeks Now Then it went to once a month Now it's going to zero So guys Let me know Comment what you think What's going on Mr. Lubbata Please Ya tadi saya sudah Komentar juga Di bawah bahwa Alibata baik-baik saja Ya mungkin sedang Menyiapkan Surprise ya Menyiapkan kejutan Untuk fansnya Untuk kita Untuk Alipers Kita harapkan yang Seperti itu ya Dan Itu adalah doa Kita juga Berharap Kepada Tuhan Sehingga Bisa Kita tetap Menikmati karya-karya Alibata Karena Ya Seorang Swalek yang jujur Mengatakan bahwa Dia butuh Alibata Tanpa Alibata Mungkin Dia tidak bisa mengembangkan channelnya Ini adalah sebuah kejujuran Seperti juga channel saya Bams Leader Dan channel Alipers TV ini Yang tentunya Milik anda semuanya Alipers TV Untuk memberikan informasi yang terbaru Informasi yang terupdate Kemudian apa yang ada di grup Alipers Indonesia Di Facebook Yang menjadi wadah digital Untuk kita saling berkomunikasi Saling silaturahmi Dan Ditambah Alipers TV ini Untuk Mempromosikan semua Produk-produk Milik Alipers Silahkan saja Jika memang anda memiliki produk yang bisa Atau perlu Dipromosikan Silahkan kirimkan videonya Ke Alipers TV at gmail.com Atau bisa Melalui WA saya Nanti kita akan tayangkan langsung Di Ya live seperti ini Dan juga Akan saya upload di Pojok promosi Ada juga Ginding Radio Tentunya ya Yang Sekarang ini Gak tau kenapa Jarang-jarang sekali live Mungkin Dikarenakan Abah Ginding Tidak punya teman Tidak Ada Abah Yudi yang selalu menemani live Dan ada Host-host cewek lain Tapi sekarang gak ada Dan Kita semua butuh Alipata Memang Saya yakin bahwa Semua channel Reaktor Yang sudah lama Bersama Alipata Merindukan Alipata Kenapa Alibata tidak upload-upload Dimana dia sekarang Apakah dia baik-baik saja Dan segala pertanyaan yang lain Banyak sekali juga yang post di Grup Alibata Indonesia Community di Facebook Yang menanyakan kenapa Alibata tidak upload-upload But ya seperti yang kemarin diinformasikan Super Admin Guru Haki Mas Alib Alhamdulillah baik-baik saja Tidak kurang sesuatu apapun Mengenai kenapa belum upload Itu tentu ada alasan tersendiri dari Mas Alibata Ya seperti yang saya katakan tadi Yang saya komentari di Komentar salah satu komentar disini ada ya Saya bilang bahwa Alibata is fine Baik-baik saja dan mungkin dia sedang menyiapkan surprise Untuk kita semua untuk Alibata semuanya Oke itu saja dan ini nanti akan saya trim Saya jadikan video tersendiri Oke ada Kennedy Fuad Matthew ya Mungkin juga lagi rehat juga ini Matthew Music Lesson ya Mas SNM Biasanya memang Matthew Music ini selalu Apa ya namanya ya Terutama dia mengangkat channel-channel yang baru ya Mengajak kolaborasi dengan channel-channel baru Untuk mereaksi Alibata Matthew itu bagus sekali ya Dan kemarin saya meminta Memohon kepada Uncle The Greeley supaya dia mau live di Alibata TV ini Akan saya berikan akses langsung ke Dashboard Alibata TV sehingga dia bisa live langsung di Kanada Dan saya ingin Uncle The Greeley juga mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Matthew Music Channel ya Dia mungkin bisa langsung berinteraksi dengan Ya musisi-musisi yang ada di Kanada atau di daerah lain Yang tentunya untuk Uncle The Greeley tidak sulit dengan bahasa Inggrisnya ya tentu ya Jika saya Saya untuk bahasa Inggris sama sekali kurang ya Blank ya beda dengan Mas Mon Atau mungkin kalau ada Anda yang lainnya yang Komunikasi bahasa Inggrisnya langcar Dan bisa mengajak Channel-channel musik untuk Kita live bareng di Alibata TV silahkan Nanti akan saya belikan kepada Anda Akses key streamingnya dan lain-lain Pokoknya Alibata TV bukan milik saya Alibata TV milik Anda semuanya Milik Alibata semuanya Dan Saya juga Kemarin tadi malam baru terima kabar bahwa Ada salah satu channel yang Ingin memberikan support kepada Alibata TV Khusus untuk yang suka Saya minta bantuan live Seperti Mbak Ernawati Guru Haki Kemudian Ya mungkin yang lain-lainnya Nanti akan difasilitasi ya sedikit lah Supaya Suaranya lebih jernih dan sebagainya Kita doakan saja Secepatnya bisa ya Oke Kita akan kembali ke lagu Supaya nggak bosen Hmm Hmm Terima kasih.